udah perlu hewan oke di sini mumpung ada si domba kita coba bunuh si domba dulu ya oke kita bunuh terus karena kita perlu wall Halo teman-teman jadi di video kali ini saya akan kasih tahu kepada kalian yaitu lima add-on yang cocok buat kalian untuk bermain survival teman-teman jadi disini sebelum saya kasih tahu lima add-on untuk apa saja untuk penyiksa klik tombol subscribe like comment dan share dengan kalian ya jadi disini kita langsung saja menuju add-on yang pertama teman-teman jadi jadi disini untuk yang add-on yang pertama disini mungkin add-on ini cocok buat kalian yang ingin main kerpel itu jadi realistis dalam jadi disini yang add-on ini itu kalau normal tuh kalau tanpa add-on kalau di survival pasti kalian yang matuh membunuh hewan ya jadi disini untuk kalian bertahan hidup gitu kan harus membunuh hewan jadi disini kalau normal tuh tanpa add-on kalau kita bunuh hewan ataupun mohon ataupun yang lainnya disini itu dia gak bakalan yang nama tuh ngeluarin darah gitu ya kewalahan kalau normalnya kita ngebunuh sesuatu di dunia nyata pasti keluar darah yang menjadi kalau yang ini yang Minecraft juga ada sama sekali ya kalau saya lihat cuma ada asapnya gitu tapi disini saya bakal coba pasang add-on itu ya jadi kalau bisa lihat aja perbedaan dari penggunaan tanpa add-on dan menggunakan add-on nomen oke nomen jadi nama itu adalah blood effect yang nama itu adalah darah dari efek jadi disini disini gilang tinggal aktifkan jadi yang ini ini aman yang banyak yang ini nih itu gak perlu yang waktu ngecit ya jadi disini di bifo packnya itu gak ada ya kalau saya lihat nggak udah semua sekali cuma ada di restore pack aja ya jadi di aman untuk kalian bermain Minecraft survival ya kalau bisa aktifkan disini sudah aktifkan digonplay jadi kita sudah menuju ke mapnya langsung nomen oke sudah ada di mapnya jadi disini tinggal kita cari hewan kita coba Oh tanpa pedang cobain ya kita cobain kat tanpa pedang Apakah add-on ini bekerja dengan sempurna kita perlu hewan oke di sini mumpung ada si domba kita coba bunuh si domba dulu ya Oke kita kita bunuh terus karena kita perlu world Oke jadi kalau bisa lihat ini ada jumpahan darah ya nanti seketika dia bakal hilang gitu ya enggak terusan begini itu tapi ini kerennya untuk kalian bermain survival ini keryatan realistis banget ya karena ini kalau kita bunuh hewan itu bakalan pada segumpalan jalan darah seperti ini jadi ini kelihatan realistis gitu Minecraftnya jadi bukan cuma domba tapi semua mau kayak seperti itu ya sebab bunuh yang ke zombie ya kita coba dari zombie zombie biasa terus kita spon Oke kita lah saja bunuh dia nih Oh ada cipetan darah gitu ya kalau kita ngheat zombie ini di baratnya ya eh buat dia ada cipetan darah gitu ya tiba-tiba dia ada cipetan darah gitu tapi di keren sih Oke sama saja ya ada darah seperti ini ya pokoknya semua objadinya tuh seperti ini ya kalau nomen jadi ya dicocok banget untuk kayak bermain survival jadi kita langsung saja menuju yang add-on yang kedua nomen oke nomen jadi disini untuk add-on yang kedua yaitu adalah kalau kalian bermain survival pasti kalian baru yang waktu crafting table nomen jadi semua semua maincrafter pasti seperti itu ya perlu untuk crafting table karena ini penting banget ya nomen untuk bermain survival jadi disini untuk crafting table sendiri kalau kalian mainnya tuh di HP nomen seperti saya ini mainnya tuh di HP oke jadi disini saya bakal contohkan untuk survival di HP ini ya jadi kalau kalian menggunakan crafting table pasti seperti ini kalian buka crafting table nya lalu disini saya bakal coba game mode survival dulu ya supaya crafting table tuh bisa aktif jadi disini kita coba nah kita langsung aja buka crafting table jadi disini kalau kalian main survival pasti kalian nama tuh pencet disini seperti ini ya ya misalkan kalian buat stone brick ya stone brick nama stone brick seperti ini kalian kalian ambil satu-satu ya misalkan ingin butuh banyak stone brick pasti kalian ambil satu-satu seperti ini ya nggak bisa secara cepat gitu kan ya harus diambil satu-satu seperti ini ya kalau saya lihat ini pasti lama banget apalagi kalau kalian bosen gitu kan terus menekan-ken seperti ini kalau klik-klik terus kalau kalian ingin buat atau slap terus kalau pecah-pecah gini itu pasti sangat melelahkan kalian untuk bermain survival ya jadi disini ada add-on untuk mempermudah kalian untuk menggunakan crafting table ini remen jadi yaitu nama add-on itu adalah quick craft ya teman jadi disini untuk quick craft ini cuma ada di resort pack aja nanti ini aman untuk survival ya nggak perlu di before pack nggak ada nah nggak ada sama sekali jadi ini cocok banget buat kalian di survival luar jadi disini luar quick craft jadi ya ukuran coba kecil satu MB doang itu kan langsung kita langsung aja menuju ke mapnya untuk mencobain add-on ini remen sudah di mapnya lagi kita coba langsung aja menggunakan dari add-on ini apa sih fungsinya fungsinya itu kalian bisa bisa membuat crafting dengan cepat remen jadi disini misalkan ingin yang ini yang diesel stone break misalkan normal tuh kalau pencet seperti ini nah itu kan lama banget tinggal kalian pencet yang ini ya yang ada segitiganya itu eh bukan segitiga sih yang tanda panah itu ya kayak pencet aja auto langsung ke crafting semuanya dalam atau nggak kalian bisa ini yang ada di resepi ini kalian bisa double tap ya atau double klik seperti ini nah otomatis langsung ke kreatif nomen misalkan yang ini slap juga double klik dah otomatis juga seperti itu jadi yang pastinya itu kalian harus punya bahannya ya kalau yang warna merah merah gini itu nggak bisa lalu kalian double tap itu nggak bisa ya karena bahan tuh nggak ada gitu kan pastikan bahan itu cukup untuk kalian crafting nomen di misalkan seperti yang sisal bisa tablet yang disini juga yang tetap panah ini kalau pencet saja itu langsung otomatis ke crafting dengan sendiri nomen ini cocok banget buat kalian bermain survival bagi kalian yang ingin cepat gitu kan untuk craftingnya tanpa lama-lama jadi dicocok banget ya kita langsung aja nunjuk ke add-on yang ketiga teman Oke lemah jadi untuk add-on yang ketiga ini cocok buat kalian untuk yang suka mining di dalam goa teman jadi disini melakukan mining di dalam goa nah misalkan seperti ini dan disini kalau kalian sudah main yang seperti ini namistahkan kalau di tempat mining kalian itu biasa itu kan gelap gitu kan gelap dan biasanya tuh di Minecraft itu ada yang waktu fig net nya itu ya jadi misalkan disini coba matikan kondulator nya nah disitu biasanya itu di tempat yang agak sedikit gelap itu pasti ada yang kayak eh embun-embun gitu ya di samping-sampingnya gitu misal lihat disini kalau kalian merasakan di samping pokoknya di samping-samping area itu itu bakal ada embun-embunnya gitu warna hitam gitu kan itu mengurangi ini apa tuh nama tuh cahaya dari Minecraft kalian ataupun kurang gitu ya kurang apa nama tuh pokoknya kurang seru aja gitu kan kalau di Minecraft itu ada yang seperti itu tuh pokoknya ada yang warna hitam-hitam itu di pinggir-pinggiran itu pokoknya itu nama tuh fitnet gitu kan jadi setiap kalian masuk ke goa seperti tempat yang gelap pasti akan muncul seperti itu makanya itulah sistem dari Minecraft nya jadi ini sebelum pakai addon pasti seperti itu ya teman jadi disini saya bakal coba pakaikan VL vendor lagi edadnya itu nama tuh no fig net nama jadi disini saya bakal coba pasang dulu addonnya nah jadi nama tuh adalah Foxy no fig net jadi disini untuk resort pack aja ya bukan di brief of fact jadi nyaman untuk kalian bermain survival man ini tenta C sama sekali nama tuh no fig net nama teman-teman jadi kita langsung saja menuju ke wordnya lagi karena kita sudah pasang tuh addonnya teman-teman Oke teman-teman jadi disini sudah ada di mapnya ya kalau bisa lihat perbedaannya teman-teman itu lebih jernih lagi untuk layar kalian ya enggak udah sama sekali fig net ya ataupun hitam-hitam di permain survival man jadi ini sudah terang banget itu itu mengganggu banget ya pokoknya tuh gak enak dipandang gitu kan Oke jadi ini cocok banget batal untuk bermain survival man jadi disini kita langsung saja menuju ke addon yang keempat mungkin keempat ya Aduh saya lupa lagi ini pokoknya ini yang keempat harusnya sih keempat itu kan Oke rasanya menuju ke addon yang keempat nomen nah dari untuk addon yang keempat ini yaitu coba kalian yang suka gitu kan membuka inventory kalian misalkan seperti ini membuka inventory atau membuka crafting table nah disini kalian bisa melihat ada kejangkalan gitu kan bukan kejangkalan sih emang sistem seperti itu ya jadi misalkan ingin membuka kerja table dan kalian enggak sengaja membuka yang nama tuh help ini ya ya tanda tanya itu yang bisa lihat tuh ada di samping tanda silang itu itu ada di sebelah kiri itu ada tanda seru gitu ya tanda seru lagi tanda tanya ya dan disini kalau ke pencet ini biasanya tuh kalian pasti keganggu gitu kan seringan ke pencet tanda tanya daripada ke pencet yang tanda silang itu ya misalkan ingin cepat-cepat malah pencet yang tanda tanya itu misalkan ingin buka inventory kalian lalu kalian tinggal silang itu kan malah ke pencet yang tanda seru itu ya itu sangat keganggu banget jadi disini ada addon yang untuk menghilangkan tanda seru ini ya mungkin cocok buat kalian yang suka bermain survival tapi nggak ingin keganggu survival itu gara-gara tanda seru ini ya eh tanda seru lagi tanda tanya ini ya jadi disini saya bakal langsung langsung saja pasang untuk addon ini ya teman-teman jadi nama addon itu adalah no help button teman-teman jadi disini tinggalkan aktifkan disini sudah aktif ya tinggal kita langsung saja masuk ke wordnya lagi dan apakah hasil dari addon ini ya jadi disini iya sudah hilang zaman untuk tanda tanya itu sudah hilang jadi ini aman banget kalau kalian ingin bermain survival nggak lagi keganggu yang waktu dengan tanda tanya itu ya misalnya ini sudah hilang ya oke ini aman banget teman jadi disini enggak perlu lama tuh bifo pack tapi ini cuma ada diri sortek aja ya ini aman buat kalian bermain survival man jadi ini cocok banget kalian nggak keganggu lagi dengan tanda tanya itu ya jadi kalau bisa bebas deh klik yang tanda silangnya aja gitu kan dan karena help button itu sudah hilang dengan secara manualnya teman-teman jadi disini kita langsung saja menuju ke addon yang kelima yaitu addon yang terakhir elemen addon yang kelima ini adalah untuk memudahkan dalam bermain Minecraft survival man jadi disini misalkan kalau kalian sudah mempunyai item yang cukup mahal gitu kan seperti ini dan jadi disini disini misalkan kalau kalian ingin pulang ke rumah ataupun kemana gitu kan membawa barang ini disini disini saya bakal coba set word spawn dulu ya oke jadi disini sudah sudah set word spawn jadi nanti kalau saya bakal mati nanti dia bakal nge-spawn itu disini ya kalau kalian ingin jalan-jalan jauh ya misalkan seperti ini dalam keadaan Minecraft survival gitu kan dalam keadaan mode survival setelah itu di jalanan kalian bertemu seperti zombie setelah itu kalian mati dan kalian gak tahu koordinat itu berapa elemen misalkan seperti ini kita bakal coba ubah menjadi game mode survival ya oke bam mati sudah barang-barang kalian sudah hilang dan junggal spawn ya kalian item kalian sudah hilang begitu saja dan enggak tahu dimana tempatnya tadi dan sini ada solusinya buat kalian sudah seperti itu ya ataupun mengalami kejadian seperti itu ini ada edon yang untuk kalian memudahkan dalam bermain survival ya jadi disini kita langsung aja pakai edon itu ya ini main download adalah dead koordinat by horseword jadi disini untuk edon ini ada di brevo pack ya jadi kalau harus menggunakan dan cheat keadaan ini enggak ada di resort pack teman jadi cuma ada di brevo pack jadi pastikan kalian cheat nya itu aktif dan ini kalian aktifkan use experimental gameplay itu kalian aktifkan ya jadi disini kita langsung aja coba apply nah kita langsung aja menuju ke map nya ya oke disini sudah ada di map nya lagi ya teman jadi disini kita coba eh bermain modus kreatif lagi untuk ambil-ambil item yang dewa-dewa gitu kan misalkan nih ini semua itu kita coba pakai aja nih item ya Nah seperti ini misalkan kalau sudah mempunyai seperti ini lalu kalau sudah jalan-jalan jauh lagi yang misalkan contohnya tuh seperti ini ya jalan terjauh Oke misalkan disini saja setelah tuh disini kita langsung saja kita mati bunuh diri survival dan dan barang tuh tetap jatuh ya ya coba respon dan disitu ada pemberitahuan koordinat kita mati nanti disitu adalah you have been teleport to yaitu koordinat 12264-110 nanti kita coba cari sepatu saja koordinatnya tadi 100 apa 122 terbak cari dulu apakah benar yaitu 105 122 dah oke disini 122 kita coba cari bakal ketemu 120 disini terus eh salah min 110 oke kita cari min nya lagi min 100 oke sudah ketemu teman-teman ini tempat kita mati tadi ya ini simbantu kalian untuk bermain survival tukar kawan di pertengahan jalan tukalan mati itu kan ini barangkali sudah hilang semua di perjalanan kalau bisa pakai dan ini tapi sayang sekali dan ini harus memakai cititukan jadi kalian bisa pilih aja dan kelima ada itu mana yang kalian inginkan ya nomen jadi disini mungkin hidup dari sekarang mungkin jadi segini saja untuk saya kasih tahu lima edon yang cocok buat kalian untuk bermain survival jadi disini saya komentar dari kelima ada ini mana yang kalian sukai dan mana yang kalian sudah coba di mangrove survival kalian ya nomen jadi mungkin video itu sampai isi video aja dan terima kasih buat kalian nonton dan jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe dan share beli nombang kalian dan sampai bahagia di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih.